Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang gak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Nabinya siapa? Nabinya siapa? Ada itu. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, pendidikan di Son Senain dari kota Manado. Pada kesempatan ini, saudara-saudaraku, saya menanggapi salah satu video yang menurut saya, video ini dapat mengedukasi semua orang, terutama antar sesama pemeluk agama yang ada di Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, marilah kita saksikan bersama-sama cuplikan videonya berikut ini. Saya cuma mau ngomongin orang-orang yang menolak pembangunan rumah ibadah agama lain, pure karena mereka gak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, bukan karena masalah hukum, bukan karena masalah perizinan, dan segala macemnya. Saya mau bilang bahwa itu bukan dari ajaran Islam, dan mereka, mereka, they should grow up gitu kayak, ayo dong jangan ke kanak-kanakan kayak, kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian, kalian takut pindah agama. Berarti kalian gak yakin dong sama agama kalian, ya kan, itu yang pertama. Baiklah saudara-saudara, pada cuplikan video yang baru lewat yang sudah kita saksikan bersama-sama, justru wanita berhijab ini berkata bahwa, mengapa kita harus takut dengan kehadiran agama lain di sekitar kita, justru menurut saya, kehadiran agama lain di sekitar kita, itu adalah membuat kita semakin dekat kepada Tuhan kita, karena itu adalah ujian iman, ya, ujian iman saudara-saudara. Diantaranya, ketika ada rumah ibadah agama lain di sekitar kita, justru di situ iman kita diuji, sampai di mana iman kita kepada Tuhan yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Kita lanjut. Yang kedua, ajaran mana yang mereka ikutin? Saya tuh bingung sendiri, soalnya di zaman Nabi SAW, itu pernah ada utusan dari Nasrani yang datang ke Madinah, dan mereka berdialog kepada Nabi. Terus mereka pas mau ibadah, mereka diizinkan untuk beribadah di dalam masjid. Jadi, setoleran itu Nabi SAW, jadi kalau misalnya ada orang-orang yang gak suka hidup berdampingan dengan rumah agama lain, saya bingung Nabi-nya siapa? Nabi-nya siapa? Nabi-nya siapa? Baiklah, saudara-saudaraku, saya akan menanggapi pernyataan wanita berhijab ini, saudara-saudaraku, yang barusan kita dengar bersama-sama. Ternyata pada zaman purubakala, di zaman para pendahulu-pendahulu kita, mereka itu hidup berdampingan. Mereka itu saling menghargai satu dan yang lain. Bahkan mereka saling menolong, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, kalimat terakhir dari wanita berhijab ini katakan bahwa, jika perilaku mereka seperti itu, dia juga heran. Nabi mereka itu sebenarnya siapa? Nabi mereka sebenarnya itu siapa, saudara-saudaraku? Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang gak suka hidup berdampingan dengan rumah agama lain, saya bingung Nabi-nya siapa? Nabi-nya siapa? Nabi-nya siapa? Dan apa yang telah disampaikan oleh wanita berhijab ini, saudara-saudaraku? Menurut saya, ini dapat membuka hati mereka yang alergi atas kehadiran rumah ibadah agama lain. Dapat mengedukasi mereka semua saudara-saudaraku, agar supaya mereka sadar bahwa hidup berdampingan itu penting selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, ajaran agama Kristen, yaitu apa yang telah dipesankan dan disampaikan dan diajarkan oleh Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, kalau kita mengasihi orang lain sama saja dengan, kita mengasihi diri kita sendiri. Oke? Tuhan Yesus memberkati dan kita jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Haleluya. Amin.